Ya, coba liat ader ya Seri sama kan? Seri segitu Eh, miring ya, palaku peyang Ini kakinya peyang, padanya peyang Tuh katanya pelukis, gambar gini gak bisa Wah, perlu ditanyakan berarti ya? Perlu ditanyakan Halo guys, kembali lagi ke RCC Chat episode 2 Udah lama nih gua gak buat, dan akhirnya Gua ada tamu spesial disini Yaitu Andrea, Dian, dan Gany Mbak Bimo Man, how are you? How are you? How are you? Nah, sekarang ini spesial banget Karena gua bakal nantang mereka untuk ngelukis Untuk ngelukis nih ya, diri mereka dulu Sebelum mereka ngelukis gua live Jadi disini gua bakal Udah siap bro Yoi man Jadi gua bakal ngasih lima warna disini Ada Creme, ada red, ada blue, yellow napple, sama silver Disini lima warna ini merepresent Dan Jadi Rulenya adalah gua bakal Nge-trace mereka Nah gua bakal nge-trace mereka Dan mereka bakal gambar Di siluet mereka sendiri So Let's get started Ehm Sekarang gua Bimo dulu kali ya Oke oke Wah Nyampe ga lu? Wah Lu tinggi banget, tinggi banget men Abis kuciat-kuciat gue Waduh, bentar ya Emangnya ga muat sayang Iya nih ga muat ya Lu tinggi banget sih Tinggi lu berapa sih? Bang gua yang tinggi lu yang pendek men Anjiiiid Dapet Ini kalo Andre ini gua masih wajar Masih wajar Lu sepantara sama bini gua yang pendek lu men Bacot lu Emang sih gua pendek sih Ya coba liat Andre ya Serius apa tuh? Serius apa tuh? Oke Sekarang Ini udah ada siluet lu pada Siluet lu pada Nah disini Lu bebas pilih warna Nah jadi Ada Brush itu ada banyak nih Brush itu ada banyak Dimana Ini yang untuk permukaan muka Segala macem Kalo misalnya lu Mau apa Ngebrush Atau ngeblok Nah kalo ini lebih ke detail Jadi kalo misalnya Kecil-kecil tuh Nah ini detail-detailnya nih Buat ini Lipstick gua Iya Emang Teorinya sama Sebenernya teorinya sama Dimana Lu kayak kalo misalnya nge-makeup Segala macem Hampir sama Pake brush juga Iya pake detail juga Lu ga susah-susah ngajarin gua men Oh iya Gua ekspertise banget Ya ekspertise banget Nah coba nih gua pertanyaan nih Salva Durdali Ini tuh apa Ngelukis lah Stuh Kameramen lu aja tau Buat ngelukis Dia nanya Aku nyiap lukis Gua heren banget Kalo ini lebih untuk nge-blocking Kalo misalnya ada bidang-bidang besar Kayak kanvas besar Atau ini Kayak itu cek tembok sih Sebenernya sih Cek tembok Nah ini gua dipercayain lagi nih Bim Ini lu Ini apa nih Ini buat Sendok sepatu Jadi kalo sepatu lu kekecilan lu bisa minta tolong Terserah Salah Kan Kasihnya dia Salva Durdali Ide nya ga ngerti Ini untuk ngaduk Oh Nah See 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 who's the Who the artist now And Nah Nih gua dipertanyain lagi nih Ini untuk apa Kuas juga Oh buat highlighter Thank you Nah itu bener tuh Tuh Eh bener Ini tuh untuk kalo misalnya untuk muka Ini tuh untuk kayak nge-blend Lu pelukis sama tetar dia sih Sebenernya pertanyaan gua Lu makeup artist sekali lu Ya tapi Noval yang mana sih Noval orang yang mana Gua belum tau sih baru ketemu dia nih sekarang Yang ini bukan sih orangnya Tapi Tapi ini Maksudnya Sama konsepnya Konsep ngelukis wajah Itu sama Sama ngelukis muka gitu loh Sebenernya Oke sekarang Udah tau nih kan Kira-kira Ngapain-ngapain Brush-brushnya apa aja Jadi kalian bisa pilih bebas Oke Ini ga harus bagus ya Lu ekspresi aja ya Ekspresif aja Oke Siap Ambil Ready Ready Perspel you Pulls Corp Ambil Mereka lagi Ngegambar nih Bimo Bimu banyak banget gambarnya Sampai gua bawain lagi nih Harusnya Biasanya Kemarin-kemarin Sedikit aja Kayaknya Bimo terlalu semanget First value God Nah sekarang mereka udah selesai nih Bisa kita intip apa yang udah mereka gambar Yuk let's go let's go Gimana nih? Sup! What's up? So.. Wow gila udah kayak lukit bunga Heboh banget nih kayak ini Ini jujur keren banget sih menurut gue Eh gak jadi deh yang ini aja Yang ini keren banget It's very like alive gitu loh Oke Ngomongin tentang makna nih ya Gue pengen tau nih Pengen nanya nih Kenapa mereka gambar seperti ini gitu loh Kayak Bimo ya gak tau apa Mungkin katanya ada Makanya ini menarik banget nih Kalau menurut gue nih ini kayak Menurut gue nih Menurut tafsiran gue ya Gak tau guys Mungkin lu kalian yang bisa Tafsirin lukisannya Bimo atau Andrea Di komen bawah ini Nah kalau menurut gue nih pribadi Lukisan Bimo ini menarik karena Menggabungan dari banyak warna Jadi itu so many things inside him Tapi Menurut gue family dan love is the most important Nah kayak gitu loh Nah kalau Andrea Ini lucu sih menurut gue ya Kalau kata dia kayak Kayak anak TK ya Engga sih Art it's Banyak loh ada seniman yang karyanya kayak anak TK Tapi harganya Bumbastis So what she sees is all about love Loving others And again friends Friends juga important juga Dan semua dia dikelilingi dengan cinta Cinta itu yang paling important Dan family juga Nah sekarang sesi dimana Kalian jelasin Mungkin dari Andrea dulu kali ya Ini pertama ini kan Mempresentasikan gue kan Iya Gue Ini kan di depan gue Kenapa gue taruh God di center Dari semua gambar Karena menurut gue Kalau lo Cintakan Tuhan Lo akan mencintai Semuanya Dan akan memberikan yang terbaik Untuk orang lain juga Dan Kenapa mata gue berdua Sebenernya gue itu Full of love Gue tuh mellow sebenernya Dan Hati-hati disini Karena setiap orang Pasti Hatinya itu Kalau ketemu orang Kan pasti Kadang disakiti Kadang baik Ya kan Gak ada yang pernah tau Jadi disini tuh Kenapa tanya tapi Supaya gak bisa Menurut cara aku Untuk orang lain Itu Itu Interesting Kenapa disini Money Diamond Sebenernya ini ada tulisan Money Oh iya money Money Tapi dicoret Ada rantainya Dan dicoret Dan disini ada friends 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 family Friends Okay Kenapa Friends nya dua Friends disini We are friends Benar-benar temen 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 Yang lain Dan disini Fans bisa Karena emang Karena money lo aja Ya Dia bisa pergi kapan aja Oke Dan kenapa dicoret disini Karena sebenernya Guest itu gak Inti dari segala Kemenit hidupnya Iya True Jadi ini di cover Hidup gue Dan masih ada Luana merah Itu dari love I see Nah Kalau ngomongin tentang Background Ini I see there's rainbow Is it Ya rainbow Karena rainbow Karena rainbow Itu sama kayak hidup Hidup itu kan pernah warna warna Bohong dia sukanya rainbow cake Jadi dikasih rainbow cake Makanannya rainbow cake Rainbow cake Ternyata Harusnya disini ada gambar cake 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 Donut Oke 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 Sekarang nih Sekarang nih Gileannya You Gue selalu taruh Hal-hal besar Ada di Hidup gue Kenapa ada A Which is Andrea Karena dia sosok yang bisa ngerubah gue dalam banyak hal Dari mulai Cara pikir Oh so sweet Cara pikir Terus aku lagi serius aja Nora lu jadi kayak alay-alay itu kebanyakan Ya anyway Gue taruh hal-hal besar dalam hidup gue Di kepala gue Adalah Andrea Kenapa? Karena Doi ini yang ngerubah gue dalam banyak hal Mulai dari Cara pandang Ehm Gue titik balik kehidupan gue bisa dimulai dari Sosok di samping gue ini Andrea Makanya gue taruh dia di kepala Kenapa mata gue merah Merah artinya buat gue brave Jadi setiap kali lu ngeliat sesuatu Lu punya opportunities Lu ngeliat kayak tantangan Lu harus berani terus Lu nghadepin itu Jadi jangan pernah lu punya tatapan yang kayak Gue ragu nih Kayaknya gue takut nih Menurut gue Gue harus bisa berani dalam setiap langkah gue Kenapa mata gue sama kaki gue merah Karena gue harus berani Setiap ngambil keputusan Berani ngadepin kehidupan Kenapa gue taruh deket sama kepala Karena kalaupun gue sampe ragu Sesok dia yang selingetin gue Kayak Ayo lu berani Itu filosofi gue Itu filosofi gue Kenapa ini warnanya gold Karena buat gue Ya gold is my dreams gitu kan Kayak Gue punya banyak banget mimpi dalam hidup gue Yang puji Tuhan sampe sekarang Belum mulai tercapai Terus semua mimpi-mimpi gue udah tercapai Satu persatu Tapi gue sadar Beli lukisan gue belum tercapai Itu bukan mimpi men Oh ke mimpi itu Bukan mimpi kalo itu It's a must Jadi itu bukan dream Itu sebuah keharusan Oke oke Kenapa gold Jadi kayak gue Gue punya cerita-cita Dan gue harus lakuin Dan Kenapa gak gue taruh di kepala Kalo di kepala Mimpi cuma ada di dalam otak lo doang Tapi harus lo lakuin Lo kerjain Makanya gue taruh di badan Kenapa gue punya dua hati Gue punya hubungan vertical horizon Vertical sama yang di atas Horizontal sama orang-orang yang ada di sekitar kita Which is ke bini gue Ke sahabat gue Ke pekerjaan gue Ke lingkungan gue Dan family Gue taruh di tengah-tengah Karena buat gue Sentral kehidupan gue Gue munafik kalo gue taruh God disini Gue munafik banget Karena Jujur gue doa Kadang suka lupa ke gereja Kadang-kadang suka lupa ke gereja Terus karena udah mulai rajin Kenapa gue put family Karena Karena ingetin gue Untuk Ngelakuin hal baik ya Keluarga Dan dimana lo berinvestasi Disitulah perhatian diberikan Gue berinvestasi Paling besar Buat keluarga gue Karena disitulah semua Perhatian gue gue salurin Kenapa dollar Kenapa duit Kaki kanan gue Gue mikirin duit Siapa sih manusia yang gak butuh duit Munafik juga kalo gue gak nulis duit kan Tapi gue taruh di kaki Karena semuanya bisa terjalani kalo Ya Ini dulu nih sentralnya Kalo kaki Duit sih bisa ngikutin Kenapa gue kasih kaki Terja dulu Keluarga dulu Duit masih bisa ngikutin Guns Loyalty 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 Kenapa F F F Gue F**k fake friends Gue benci banget sama temen yang Ngakunya temen tapi nusuk dari belakang So seriously F**k fake friends Gue taruh di kaki kiri gue Dan gue bakal bantai orang-orang yang Emang kayak Ngapain lo temen-nemen gue Kalo emang ternyata lo F**k fake friends Gue kayak gitu Kenapa gue kalo taruh pistol Gue butuh loyalty Jadi kalo Warnanya kan gabungan dari Ocean life sama brave kan Jadi temen tuh bisa jadi Kehidupan buat gue Tapi sometimes Gue bisa balik turning itu Kalo emang lo ternyata Buat temen gue Kalo lo bisa step back gue Ya gue bisa lebih parah lagi Sama lo nanti Ini nih This is a spectrum of life Semua orang punya kehidupannya masing-masing Semua orang punya warnanya masing-masing Dan buat gue Gue udah di spectrum gue yang warna ini Dan spectrum warna orang Harus gue hargain Karena gue mahluk sosial Jadi ya gue harus bersosial Sesi sama banyak orang Nah oke Karena gue mau nanya ini Amal kalian Apa sih Ini sehari apa yang kalian dapet nih Setelah nggambar Terus jelasin Apa Tentang Diri lo lah Through art Bisa lo ceritain ga Apa sih yang lo dapet gitu lo Apa ya Ternyata gue bisa Ngambil kesimpulan dari sebuah gambar Bahwa Ya gue sosok family man gitu Dan orang juga banyak yang gak tau kan Orang Oh iya Nyambungnya adalah Kenapa muka gue dikasih warna silver Makanya gue bilang Silver is me Secret Karena orang gak ada yang tau men Bentukan gue di rumah seperti apa Cuman dia yang tau Iya menurut gue Andrea Karena semua Ibaratnya semua Semua Hidden 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 paradise Yang cuma orang-orang gak tau Itu adanya di kepalanya Andrea doang Dan cuman dia yang tau Gimana cara ngebongkar itu ada di kepala gue Jadi keanehan-keanehan gue Keunikan gue Yang dia tau Yang cuman tau cuman Andrea Berarti dari lukisnya yang bisa gue ambil adalah Gue sosok yang family man Dan gue gak suka sama temennya yang backstabber Kau Andri apa? Kalo aku Dari Dari yang aku udah lukis ya Aku ngerasa kalo misalkan aku itu adalah Sosok-sosok orang yang Kuntilanak Itu kayak Kuntilanak Hahaha Ini gue kira bolong Hahaha Cuman kayak bolong Itu hatinya diambil sayang Buat kamu Oh so sweet Iya Gue tuh kayak Penyayang Dan Sebenernya gue tuh sangat-sangat pemaaf Oke Sama orang yang udah nyakitin gue Gue bisa maafin dia Cuman terkadang ada orang yang gak bisa maafin gitu Iya Dan kenapa sih sebenernya si Abe itu selalu ada di kepala gue Selalu jadi utama di dalam pikiran gue tuh Kalo misalkan gue melakukan sesuatu itu Ya berdasarkan Ke Andrea sama Mimo gitu Jangan kayak Keputusan bersama ya Iya Berarti intinya Intisarinya adalah Menurut Lu pada Seni itu bisa Sangat In a way Very psychology ya Iya In a way therapy juga bisa dibilang Gue juga gak tau sampai itu tadi emang harus dituangin ke gambar Jadi das itu Itu menariknya adalah Di seni itu gak ada yang Apa Gak ada yang seni bagus Gak ada yang salah dan benar Gak ada yang salah dan benar Semua it's about yourself Ehm Lebih ke arah ekspresi ya Bener In a way ya Dan juga menariknya adalah Somehow Di seni itu kita bisa Mendiscover Ourself Even more Representasi Gitu Representasi Diri aja sih Itu bisa dituangin ke dalam Lukisan Gue baru thank you banget mal Gila gue kalo gak dulu gue gak tau men Ternyata rasanya kayak gini ya Ya itu dia Jadi kayak Menariknya adalah Karena kebanyakan Gue yang ngejelasin lagi nih Kebanyakan orang melihat Kalo ngelukis itu Ah lu hanya ngelukis men Ternyata Pas lu ngelukis Itu tuh banyak Level-level yang lu discover Terutama Ngomongin tentang diri lu sendiri ya Ngomongin tentang kayak Oh ternyata gue tuh seperti ini Ternyata tuh begini Jadi filosofi sebuah warna ini seperti ini Dan itu sangat Reflect Ke diri lu sendiri gitu Kayaknya lu kan anyway kayak Oh ternyata gue seperti ini Ini baru dalam satu sudut pandang gitu Gimana suruh ngegambarin Diri kita Karena tadi lu nge trashnya Kita masing-masing Gimana kalo sudut pandangnya tentang Gue ngegambar lu Atau gue ngegambar Andrea Itu pasti udah beda lah Nah itu bakal Kita lakuin Abis ini nih Yang tadi Bibo bilang Gue Mereka bakal gambar gue Gue bakal gambar mereka Dan gue bakal Ada beberapa pertanyaan Interview-interview Yang menarik Yang mungkin itu bisa Apa Mengefek Cara gambar mereka Tentang gue Atau gue menggambar mereka Sekarang untuk sesi ini It's a wrap Dan Kita bisa next Kalian bisa 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 Comment or something Just put something Tentang Gambar mereka Bisa disini Bisa Kami bisa Kami bisa Terima kasih RCC Chat Dan Gany Nimo Dan Andrea Oke guys See you in the next episode